Mesra sudah lama dengan PTI, dengan Mas Gibral juga Mesra sudah lama. Tapi saya kemungkinan ya Pak, Pak, berapa tahun mungkin menggantik Mas Gibral gitu Pak? Ini tahun kemesraan, bukan tahun ketegangan. Semua orang sedang mencari pasangannya masing-masing. Nah, ya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menemui wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka di kantor Balai Kota pada hari Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Ahmad Muzani mengaku kedatangannya tersebut sebagai bentuk silaturahmi. Tak hanya itu, Ahmad Muzani juga membawakan pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Ahmad Muzani juga memuji Gibran sebagai sosok muda yang memiliki inovasi dan perubahan baik dalam bidang politik maupun pemerintahan. S fasos muda yang memiliki inovasi dan perubahan 바alahian. Skamah Saat Bandar Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hari ini bisa diterima oleh wali kota Solo, Mas Ibran. Di tengah kesibukannya beliau memimpin pemerintah kota Solo, saya diberi kesempatan kami semua untuk silaturahmi pada siang hari ini. Ini adalah silaturahmi biasa di bulan Ramadan, di bulan kuasa. Kita dianjurkan untuk banyak bersilaturahmi, saling bertemu, saling bermusyawara, saling bertukar pikiran. Dan kesempatan kami berkunjung ke kota Solo hari ini, saya merasa berbahagia, merasa dapat kehormatan, bisa bertemu dengan wali kota Mas Ibran. Dalam pertemuan yang perlu saja dilakukan, kami dapat titipan salam dari Ketua Umum, Ketua Tuan Pembina yang juga Menteri Pertahanan, Pak Prabu Subianto menyampaikan salam hormat kepada wali kota Solo dan keluarga, dan beliau kapan waktu ingin bertemu dengan wali kota Solo. Dan tentu saja Pak Wali tadi menyampaikan, ya beliau pun ingin bertemu dengan Bumum Fakti Perindah, Menteri Pertahanan Pak Prabu Subianto, nanti mohon diatur waktunya. Lain-lain, tadi kami bicarakan tentang beberapa kondisi, kami merasa bahwa bulan puasa, bulan Ramadan kali ini, adalah bulan yang sangat berbahagia bagi kami, bangsa Indonesia, khususnya. Karena inilah bulan puasa, setelah dua tahun, tahun 2020, tahun 2021, kami berpuasa, bangsa Indonesia menjalankan ibadah puasa, umat Islam menjalankan puasa, di tengah kondisi COVID-19. Buasa di rumah masing-masing, tidak saling bisa bertemu, tidak saling bisa berkumpul, boro-boro traweh bersama atau buka puasa bersama. Situasinya menjadi lain di tahun 2020, sekarang situasi ini sudah mulai mengendor. COVID-19 sudah mulai teratasi, dan itu berkat kerjasama seluruh pihak, masyarakat ada kesadaran, dokter-dokter bekerja keras, Pemerintah bekerja keras, dan semuanya ini terjadi karena inisiasi, semangat, dorongan yang tak pernah henti dari Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, dalam menangani COVID-19 yang kita tahu pagi, siang, sore, luar biasa. Kita akibat dari kerja keras, kerjasama, gotong, royong, semuanya ini, problem yang sangat berat dalam menghadapi COVID-19 bisa diantasi. Kami dengan Mas Gibran punya kesimpulan yang sama, seberat apapun masalah bangsa, seperti COVID yang baru saja kita hadapi ini, kalau kita bekerjasama, kita bersatu padu, kita bahu-membahu, kita bergotong-royong, semua masalah bangsa akan bisa diatasi. Pemerintah dengan porsinya, masyarakat dengan porsinya, komponen-komponen masyarakat dengan porsinya, partai dengan porsinya, marilah kita bekerjasama, apapun masalahnya. Jangan saling menyalahkan, jalan mencari kesalahan, marilah kita cari solusi-solusi atas masalah bangsa itu. Termasuk tadi kami menyinggung tentang problem juga menghadapi puasa ini, di tengah-tengah kita menikmati puasa yang makin kendor menghadapi COVID-19, kita juga dihadapi pada persoalan-persoalan naiknya harga sembako, minyak goreng, tapi kami berdua dengan Mas Ibran, saya yakin, semuanya bisa diatasi. Kelangkaan minyak goreng, harga naik, semuanya bisa diatasi asal kita bekerjasama, asal kita bersatu, asal kita saling bahu-membahu, mencari solusi atas problem-problem ini semua. Pertemuan tadi ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Gus Irfan Yusuf Hasim dari Tepu Irang yang juga wakil Ketua Umum Partai Ketua. Saya kira itu. Pak, ini apa jasinya berada di Pak Pratulus ini yang diinginkan anak muda, tokoh muda untuk diperhatikan, Pak? Saya tadi dengan Mas Gibran, mengatakan bahwa Mas Gibran ini adalah salah satu prototip pemimpin muda di pemerintahan. Karena itu, diantara pemimpin muda, cirinya adalah inovasi, kreasi, dan selalu membuat kemajuan-kemajuan yang sekarang mulai banyak ditunjukkan oleh pemimpin muda. Dan Mas Gibran adalah salah satu. Kira-kira seperti itu. Itu BKI, bukan? BKI 1. BKI 1? Oh, saya bicara yang tadi saya sampaikan tadi. Kira-kira seperti itu. Mesra sudah lama dengan PDI. Dengan Mas Gibran juga Mesra sudah lama. Tapi ada temungnya, Pak, berapa mungkin menggantik Mas Gibran gitu, Pak? Ini tahun kemesraan, bukan tahun ketegangan. Semua orang sedang mencari pasangannya masing-masing. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih, Pak. Pak, pertemuannya dengan Pak Prabowo nanti? Ya, nanti menunggu waktu, menunggu waktu beliau, menunggu waktu Mas Gibran juga. Di kelatih, di mana, Pak? Nggak tahu nanti di mana, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. selamat menikmati jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya